Pemerintah Kabupaten atau Pemkap Sumenap kembali menerima vaksin Sinovac melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Sabtu 30 Januari 2021. Kali ini vaksin yang diterima sebanyak 4.000 dosis, berbeda dengan sebelumnya yang hanya 2.480 dosis. Kepala Dinas Kesehatan Sumenap Agus Mulyono menyampaikan vaksin yang baru datang ini untuk penyuntikan yang kedua. Dijelaskannya, setiap target vaksinasi mendapatkan dua kali. Selain itu, Agus menyampaikan lebihnya akan digunakan untuk vaksinasi tenaga kesehatan yang tidak menerima sebelumnya. Tahap kedua itu nanti pada periode berikutnya, ini kita bicara sekarang periode yang pertama dulu. Yang pertama itu kan setiap orang dapat dua dosis vaksin. Jadi dosis yang pertama diselesaikan, apabila ada lebih vaksinnya dilanjut dengan dosis yang kedua. Pasti akan ada dropping lagi. Vaksinasi di Kabupaten Sumenap sudah mulai sejak 18 Januari 2021. Sasarannya meliputi jajaran Forkopimda, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat. Taufik Hidayat, Syahid Mujitahidi, KM Afi Sumenap melaporkan.